Yang kakakmu seorang Stephanie, kamu kalau misalnya nanti ditemukan dengan Stephanie siapa? Stephanie siapa? Stephanie siapa? Stephanie siapa? Meluarin single ini mungkin berapa? Kita 2 bulan, cuma 2 bulan kurang. Bayangin cuma 2 bulan yang tadinya dia gak kepikiran bahkan jadi single, profesional. Are you expect? No. Enggak menanya? Terus 2 bulan tapi tentu intens ya. Sampai dia bilang, buka aja tanda tanda di depan rumahku karena setiap hari datang. Karena dia mancingnya kayak gitu, pengen belajar terus. Ya akhirnya setiap hari aku ajak dia, udah gak liat kanan kiri lagi. Dan kita selalu punya target pelatihan untuk apa. Pelatihan untuk show, pelatihan untuk ukaman, pelatihan untuk launching gitu. Jadi emang kayak gini yang kita cari di Indonesia. Yaitu dia pengen jadi professional entertainer, single yang seperti ini. Mbak Imaniyar kan kalo diliat nih, kalo diliat nih hampir banget, hampir banget kayak kembarannya Stephanie. Oh, we are three. Bener ya? That's right. I get that a lot. Banyak-banyak. So many people. Ya. Ya dia kayak Imaniyar yang asing. You understand when I said it? Iya. Oke. Oke. Kalo misalnya orang bilang nyangka kamu seorang Stephanie. Kalo misalnya nanti ditemukan dengan Stephanie. Stephanie is siapa? Stephanie is siapa? Stephanie is siapa? Stephanie is siapa? Hei. Hei. Iya. Iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalo. Taruh disini aja. Oke biar. Sonia. Lalu ada Sonia Jauh. Sonia Jauh. Sonia Jauh. Sonia Jauh. Mungkin ini buat challenge juga. Buat kamu. Kamu juga bisa. Mirip. Seperti Stephanie dengan cara bernyanyinya dan karir. Gak, kayak my own way aja. Ya. Gak apa-apa. Ya begitu. Sonia J adalah Sonia J. Hei. Hei. Sonia. Single baru nih ya. Kenapa mengambil lagu Barat. Tidak lagu Indonesia. Alasannya kenapa? Because among my first language is English. Hei. Kamu lagi terang. Biasanya kan, Indonesia juga ada. di Inggris ini juga ada, ini di balance, ini full lagu Inggris karena dia, sorry, seperti tadi dia bilang, dia memang dari kecilnya sekolahnya juga di International School jadi sudah terbiasa dengan Bahasa Inggris, kemudian di Australia Bahasa Inggris jadi lebih ke Bahasa Inggris tapi kalau saya boleh tau kalian menyambut lagu ya, kita memang discus dulu kita pernah bilang, you mau bahasa Indonesia saya bahasa Inggris, dia bilang, enaknya bagaimana? aku bilang, sebaiknya, campur, lain satu, lain dua aja Bahasa Inggris terus aku pikir-pikir, pas dia pengumum Bahasa Inggris itu kan ini cadel jadi kayak aneh gitu, dia bisa aja, terus dia gitu, ah udah-udah 100 Inggris aja karena sekarang ada trend juga kan, dimana-mana, aku berupa Indonesia, Bahasa Inggris gitu dan kalau memang nggak keutama-utama, kita langsung aja Bahasa Inggris ini sih daripada berusaha, seperti orang Indonesia tapi ternyata bawaan dia tuh, language in English kan lucu, kalau cadel nanti dikira, irinokital world jadi kan, jadi, yah udahlah, dan dia lebih asik in English terkah ada versi Indonesianya? Oh, kurisiannya Tau-tau aja deh Siapa tau Mungkin bapaknya yang nyanyi Tapi bisa, so far bisa bahasa Indonesia Oh iya, bisa, tapi masih Ngomongnya bahasa Indonesia itu yang penting-penting aja Yang keperlu Terima kasih